karena ini hanya bermodalkan air kelapa dan dua bahan sederhana lainnya namun teman-teman semua sudah bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah oke jadi berkaitan dengan harga pupuk yang semakin mahal dan semakin langka pada video ini petani kreatif akan berbagi solusi untuk teman-temanku semua bagaimana cara mudah atau proses super mudah membuat POC atau pupuk organik cair yang nantinya dapat menyuburkan segala jenis tanaman dan tentunya akan bisa melebatkan buah tanaman oke buat teman-teman yang ingin tahu cukup simak video ini sampai akhir jangan di skip-skip agar nantinya teman-teman semua tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan pada video ini namun sebelum lanjut alangkah baiknya teman-teman juga dukung terus dengan cara like dan subscribe aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman oke kita lanjut seperti apa proses pembuatan POC atau pupuk organik cair hanya dari bahan-bahan sederhana ini oke semua semuanya jadi kita akan lanjut bagaimana proses super mudah memanfaatkan air kelapa ini menjadi POC atau pupuk organik cair yang nantinya bisa membuat tanaman teman-teman menjadi subur dan nantinya bisa berbuah lebat teman-teman namun tidak hanya air kelapa ini yang akan kita gunakan ada campuran lain yang akan kita gunakan yakni ini ada garam kasar ini bisa terlihat ini garam kasar akan lebih bagus daripada garam halus teman-teman yang kedua yang ketiga ada micin ini seperti biasa kita gunakan nah untuk takarannya nanti kita akan menggunakan plastik seperti ini sebagai wadah nanti untuk peracikan untuk takaran plastik yang akan kita gunakan yakni ini berukuran 1 liter untuk air kelapanya bisa terlihat nah untuk seukuran 1 liter air kelapa ini bisa teman-teman campurkan dengan garam seukuran 1 sendok jadi cukup dengan seukuran 1 sendok makan saja ya teman-teman untuk garam kasar dan juga untuk micinnya kita cukup gunakan ukuran 1 sendok makan jadi kita samakan untuk garam dan juga micinnya nanti oke kita akan lanjut untuk proses peracikan jadi teman-teman cukup siapkan bahan yang sudah kita sebutkan tadi dan ini wadah untuk kita melakukan peracikan teman-teman oke ini bisa terlihat ini ada sendok makan oke langsung saja kita tuangkan seukuran 1 liter untuk air kelapa nah untuk air kelapa ini saya sudah simpan sekitar 1 malam saja teman-teman ini akan lebih bagus lagi jika teman-teman simpan 1 minggu bahkan 1 bulan itu akan lebih bagus lagi teman-teman barulah kita akan lakukan peracikan nah setelah kita masukkan air kelapanya ini langsung saja kita masukkan untuk garam kasarnya teman-teman jadi untuk ukuran 1 liter air kelapa kita gunakan 1 sendok makan untuk garam kasar seperti ini nah setelah kita masukkan boleh kita aduk dulu seperti ini jadi bagian selanjutnya kita masukkan untuk micinnya teman-teman ini kita samakan 1 sendok garam kasar dan juga 1 sendok makan untuk micin oke seperti ini nah ternyata air kelapa ini banyak sekali manfaat yang dikandung oleh air kelapa ini bagi tanaman teman-teman jadi ini akan membantu untuk mempercepat proses pertumbuhan dan juga nantinya melebatkan untuk proses pembuahannya apalagi teman-teman mengaplikasikan pada taman yang sudah mulai memasuki fase pembuahan karena nantinya akan lebih cepat dan lebih bagus untuk proses melebatkan buahnya nah untuk pupuk ini teman-teman bisa aplikasikan pada tanaman cabai tanaman tomat ataupun yang lainnya tanaman durian alpukat dan juga lengkeng bisa ya jadi ini tidak perlu kita fermentasi ini bisa langsung kita aplikasikan pada tanaman nah untuk cara pengaplikasiannya teman-teman cukup simak video ini sampai akhir agar nantinya teman-teman tahu bagaimana proses pengaplikasiannya jadi untuk tanaman cabai teman-teman cukup kocorkan ya di sekeliling dahan atau pokok tanaman teman-teman seukuran 1 liter yang sudah kita campur ini untuk air kelapa seikiran 1 liter untuk micin 1 sendok makan dan juga garam kasar itu 1 sendok makan ini sudah kita campurkan menjadi satu teman-teman bisa aplikasikan pada tanaman cabai ataupun tomat ini untuk ukuran 1 liter itu kita kocorkan pada 10 atau 15 batang untuk tanaman cabai begitu juga dengan tanaman tomat nah jadi untuk tanaman yang lain untuk tanaman durian, alpukat ataupun yang lainnya teman-teman bisa kocorkan seukuran 1 liter campuran atau racikan yang sudah kita racik ini untuk 1 pohon tanaman durian yang seukuran batangnya seukuran dengan lengan teman-teman oke jadi setelah kita aduk-aduk menjadi rata seperti ini teman-teman kita lanjut aplikasikan pada tanaman oke teman-teman jadi kita akan lanjut untuk pengaplikasian pada tanaman durian ini bisa terlihat ini untuk pohonnya saya menggunakan 1 liter pupuk yang sudah kita racik tadi dengan satu pohon tanaman durian yang seukuran lengan bisa terlihat ini adalah durian bangkok kane nah ini sebelum kita melakukan penyiraman atau pengocoran di sekeliling dahan pokok tanaman ini ini bisa kita bersihkan dulu supaya nanti tidak mengganggu dan juga pupuk ini tidak diserap oleh rumput seperti ini bisa kita bersihkan supaya nanti lebih bagus nah jadi tidak perlu bersih sekali ini langsung kita kocorkan ya teman-teman nah untuk pengocoran kita kocorkan sekeliling pokok dari tanaman ini teman-teman oke seperti ini nah ini kita kocorkan mengelilingi pohon nih oke semoga ini akan bisa membantu untuk proses pertumbuhan dan juga pembuahannya nanti untuk tanaman durian yang sudah kita siramin di malam oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa dukung terus dengan cara like dan subscribe aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati